Terima kasih 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 Tema Terima kasih 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 Haris Terima kasih 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 selamatkanlah anak-anak kita selamatkanlah generasi kita ya seorang ibu harus kembali kepada hitoknya ini yang paling utama ya saya sampaikan ibu di rumah itu merupakan pendidik bahwa ibu itu merupakan ya rohiyah artinya pembimbing rohiyah pemimpin di rumah tangga suaminya termasuk dalam pendidikan anak ingat nanti di akhirat ya akan ditanya akan diminta pertama jawaban Allah subhanahu wa ta'ala dari tugas-tugas kita maka dengan demikian di sini seorang ibu harus kembali kepada hitoknya artinya menjadi pemimpin di rumah tangga ya memberikan ya pendidikan kepada anak-anak kita nah kalau kita meninggalkan kewajiban yang satu itu dosa hukumnya dan nanti di akhirat kita akan diminta pertanjubah Allah subhanahu wa ta'ala begitu ya nah jadi sekarang ini kan istri lebih lebih mengutamakan karir daripada tugas rumah ya kan begitu karir pekerjaan itu alat tugas suami ya bagaimanapun alasannya jadi boleh istri itu bekerja boleh istri itu mengejar karir ya dengan catatan tidak meninggalkan kewajiban yang pokok mengurus rumah tangga dan yang kedua memberikan pendidikan yang maksimal kepada anak-anaknya ya nah karena bagaimanapun keberadaan anak kita ini merupakan aset masa depan kita ya aset masa depan di dunia saja sekarang coba kalau kita nanti sudah tua ya siapa yang akan mengurus kita ketika kita wapat nanti bukankah kita ingin ditalkini oleh anak-anak kita ketika nanti kita wapat bukankah kita ingin dimandikan ingin disolatkan oleh anak-anak kita sungguh beruntung apabila orang tua di saat kita nanti sudah tua anak-anak kita yang anak-anak kita sendiri yang mengurus kita ya yang mengurus kita kemudian juga kita di saat berarti wapat anak kita yang mental kini kita kemudian anak kita yang memandikan kita anak kita yang menyolatkan kita anak kita yang menghuburkan kita dan anak kita yang terus mendoakan kita ya sekarang kalau orang tua cuek tidak memperhatikan pendidikan anak maka bersiaplah untuk dicuekin oleh anaknya ketika nanti setua sekarang banyak itu orang tua yang ditelantarkan oleh anak-anaknya ketika usia sudah tua kenapa karena dia ketika ya eh dulunya menelantarkan pendidikan anaknya gitu ya jadi kalau punten kalau bahasa keasalnya orang tua yang mentelantarkan anaknya maka bersiaplah nanti masa depan ditelantarkan oleh sendiri begitu karena ya kalau dalam Al-Quran sebelum Allah memerintahkan anak berbuat baik kepada orang tua maka terlebih dahulu Allah memerintahkan kepada orang tua supaya berbuat baik kepada anak-anaknya ya dengan cara mendidik begitu ya nah pemirsa dari MTP Wattul Iman Rahimahkumullah sekarang bagaimana nanti kalau kita wapak ya tidak ada satupun anak yang mentalkini kita tidak ada satupun anak kita yang mau memandikan kita tidak ada satupun anak yang mampu menyolatkan kita ya kemudian kita menghuburkan tidak ada yang mau memasukkan dalam kuburnya keliang lahatnya dan ketika sudah ditimbun oleh tanah tidak ada satupun anak kita yang mendoakan kita ya maka itulah dalam Al-Quran disebut dengan orang tua yang mandul ya jadi istri atau orang tua istri yang mandul orang tua yang mandul itu bukan orang tua yang tidak punya anak dalam hadis ya orang tua yang banyak melahirkan anak tetapi satupun anak itu tidak ada yang soleh itulah artinya yang mandul maka dengan demikian saya menegaskan wahai para orang tua ya sadarlah dengan ingatlah dengan kewajiban kita anak itu merupakan amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib kita rawat yang wajib kita jaga ya dan wajib kita didik supaya telah mereka menjadi anak-anak yang soleh kewajiban kita menjaga pitrah anak supaya bertauhin kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya mereka tetap beribadah berikan kepada Allah supaya mereka senantiasa memiliki akhlak yang baik ya maka beruntunglah 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 orang tua yang sekarang ini ketika anak-anaknya masih kecil ya orang tua berjuang semaksimal mungkin untuk memberikan pedikan yang maksimal ya pedikan agamanya dan sebagainya nah maka ketika orang tua ini berjuang memberikan-berikan yang terbaik kepada anaknya maka insyaallah ketika nanti ya dia sudah tua ya atau di masa depannya dia akan mendapatkan buah yang manis ya buah yang manis anak kita akan senantiasa hormat hidmat kepada kita ya anak-anak kita akan mengurus kita di saat orang kita sudah wapati dia yang akan memandikan kita yang akan menyolatkan kita yang akan ikut mengguburkan kita dan terus akan mendoakan kita nah dan nanti di akhirat Allah pun akan mengumpulkan kembali pil jannah dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala ya luar biasa nanti di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan satu keluarga suaminya istrinya orangtuanya ya dan anak di semua dikumpulkan di syurga Allah subhanahu wa ta'ala Malaikat pun mengatakan salamun alaikum timtum keselamatan bagi kalian ya bima sobartum disebabkan kesoban kalian maka Malaikat mengucapkan selamat ya selamat kepada orang-orang yang beriman ketika oleh Allah dikumpulkan mereka dalam syurganya nah pemisahan MTP wa ta'ala iman rahimahkumullah inilah kajian kita pada pagi ini sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat ya terutama saya memberikan motivasi kepada diri saya sendiri supaya lebih mementingkan keluarga daripada yang lainnya begitu ya karena bagaimanapun keluarga merupakan aset dalam kehidupan kita begitu nah sungguh berbahagia, sungguh beruntung apabila kita menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmat memiliki isteri yang soleh anak-anak yang soleh dan itulah kebahagiaan dunia surga dunia ikmatul iman rahimahkumullah ya akhirnya kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala memohon kepada Allah mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendidik anak-anak kita dan kelak anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah memiliki ahlak yang baik ya baik ahlak kepada Allah ahlak kepada manusia dan ahlak kepada kita sebagai orang tuanya demikian Allahummanfa'na bimma'allamtana wa'allimna ma'yanfa'una wa'arsukna ilman yanfa'una aku lukarihada astagfirullah liwalakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih kepada narasumber kita Bapak Ustaz Yaya Subriyatna yang sudah satu jam menyampaikan materinya mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga akan mencapkan banyak terima kasih kepada sahabat DM yang sudah bisa bergabung di pagi hari ini mudah-mudahan diberikan kesehatan dan selalu istiqomah untuk selalu menyimak semua di program TV DM dan waktu di studio sudah menunjukkan pukul 06 lewat 47 menit maka tentunya kita pun harus lewat 17 menit maka tentunya kita pun harus undur diri dari ruang sahabat DM semuanya kita akan berjumpa lagi di waktu yang sama mohon maaf segala kekurangnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih